Pelajar kini tak hanya menjadi sasaran empuk untuk peredaran narkoba, pelajar juga menjadi sasaran bandar untuk menjadi kurir narkoba. Lagi-lagi remaja terlibat kasus narkoba. Namun, kali ini berbeda. Remaja yang rata-rata masih duduk di bangku SMA ini, tak hanya sebagai pengguna, tapi sudah dikader menjadi kurir narkoba. Pengukapan kasus ini berawal saat polisi mendapat laporan adanya dugaan penyekapan sejumlah remaja di sebuah wisma di Surabaya. Setelah dilakukan penggerbekan dan penyelidikan, ternyata fakta yang ditemukan berbeda. Para remaja ini bukan korban penyekapan. Mereka sengaja direkut untuk menjadi kurir-kurir narkoba. Berdasarkan analisa kita, akan digunakan sebagai kurir oleh jaringan pengedar narkotik. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena tersangka utama atas nama Yulianto adalah DPO. Itu sudah DPO kita sudah dua kali, masih belum tertangkap. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa kita ambil. Jadi dia selama ada di wisma, ulangi di meslejas tersebut, mereka diberikan sabu yang cukup banyak. Pengakuan dari salah seorang korban, bahwa yang bersangkutan diberikan sampai 21 kali. Pengungkapan kasus ini benar-benar mengejutkan, apalagi korban tak merasa dijebak atau dipaksa. Terima kasih. Sudah berapa lama kamu pakai? Sudah setahun. Mendengar sejumlah remaja Surabaya terlibat dalam peredaran narkoba, membuat wali kota Surabaya Trismarini pun tak bisa menahan amarahnya. Kamu lihat, kamu lihat kamu. Kamu tuh cantik. Menurutnya, kasus ini sudah harus mendapat perhatian ekstra. Jadi yang perlu dijelaskan adalah modus-modusnya. Jadi misalkan dibaiki orang, diapakan, begitu. Mereka tidak semata-mata kemarin itu tidak, oh beli, begitu. Enggak. Tapi mereka dikasih, nah dikasih, nah kemudian ketagihan anak-anak ini. Terus kemudian kalau sudah ketagihan, dijadikan pengedar, kayak gitu. Nanti ada psikolog yang nampingi. Cuma masalahnya kan bukan sekedar itu. Nanti supaya dia juga kembali, tidak ada gap, keluarganya juga bisa nerima dengan baik. Maka kita juga harus dampingi keluarganya. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur menilai kasus kurir narkobar maja di Surabaya sebuah fenomena gunung es. Pasalnya, tak menutup kemungkinan kasus-kasus seperti ini juga terjadi di seluruh daerah lainnya. Jika tidak tertutup kemungkinan, ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Timur. Nah ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan mau tidak mau, mereka tidak mungkin kita jebuskan ke penjara. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, jangan kita rehabilitasi. Menurut kriminolog Universitas Erlangga, Surabaya, modus perekrutan kurir narkobar maja biasanya dengan menjaring kelompok-kelompok maja yang sudah kecanduan narkotika. Pelaku biasanya itu memanfaatkan dari peer group-nya. Peer group dalam hal ini teman dekat atau mungkin juga teman yang sudah kecanduan terlebih dahulu atau sudah direkrut terlebih dahulu sehingga dia mengajak teman yang lain. Jadi, kalau terkait dengan pencegahan, ya bagaimana nanti anak tidak termasuk dalam peer group yang menjadi pelaku pecandu atau juga pelaku penyalahguna. Nah, karena itu bagaimana caranya mengawasi teman bermain atau peer group anak-anak tadi. Pengungkapan kasus kurir narkobar maja di Surabaya tentu menjadi pekerjaan rumah bersama mulai dari kepolisian, pemerintah, dan juga orang tua. Pasalnya, keterlibatan anak dan remaja dalam peredaran obat-obatan terlarang salah satunya juga disebabkan salah pergaulan. Dewi Anggra, Maisa Nugraha, melaporkan untuk NER.